Taukah kita, kesehatan reproduksi seorang perempuan saat hamil mempengaruhi kualitas dua generasi berikutnya? 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode masa orang anak yang terdiri dari masa kehamilan 270 hari hingga 730 hari masa 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Bila periode 1.000 HPK tidak terpenuhi dengan baik, maka dapat menyebabkan anak lak menjadi stunting atau pendek, memiliki kecerdasan yang rendah, dan menderita penyakit kronik tidak menular saat dewasa. Oleh karena itu, mari kita pahami kesehatan reproduksi 1.000 hari pertama kehidupan. Untuk mengoptimalkan 1.000 HPK pada setiap tahapannya, maka yang harus dipersiapkan sebelum kehamilan, sistem reproduksi yang sehat sejak remaja, cegah infeksi menular seksual, dan kebersihan organ reproduksi. Asupan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Masa kehamilan Asupan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, hindari 4 terlalu, periksa payudara sendiri. Masa setelah persalinan sampai 2 tahun pertama anak, KB pasca persalinan, deteksi dini kanker leher rahim, pencegahan penyakit infeksi, asupan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Inisiasi menyusu dini, IMD, ASI eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini, pola asuh yang baik. Yuk kita pahami dan jaga kesehatan reproduksi pada 1.000 hari pertama kehidupan untuk Generasi Emas Indonesia 2045. Terima kasih.